Intro Hai mahasiswa Reka, masih ragu untuk berbira-bira usaha? Kali ini kita akan menampilkan profil dari Alva Yadika, pemilik Mangrove ID. Oke, Mangrove ID itu adalah brand, dimana brand ini bergerak dalam produk pakaian, khususnya kaos. Tapi gak hanya kaos, kita juga pernah bikin jaket, kita pernah bikin topi, kita pernah bikin dan lain-lainnya gitu. Kayak bajuangan panjang dan sejumisnya gitu. Jadi kita gak hanya fokus dalam bentuk kaos kayak gini aja, kita juga pernah bikin komedia, terus t-shirt dan segala macemnya. Emang konsepnya itu distro online gitu ya. Distro online gitu, jadi kita hanya, kita belum punya online gitu. Dan insya Allah mungkin kedepannya mungkin bisa. Jadi kita hanya menginklankan produk kita melalui akun-akun sosmed kita gitu ya. YouTube, Instagram, Twitter, dan lain-lain, Facebook, lain-lain, segala macemnya gitu kan. Jadi siapapun bisa gitu, siapapun bisa jadi pasar kita gitu. Alhamdulillah dalam beberapa tahun kebelakang ini kita udah bisa ngirim-ngirim ke luar provinsi gitu. Ya, Jakarta, Jawa Timur, dan segala macemnya udah banyak gitu kan. Udah banyak, gak hanya di-lock di Semarang aja gitu. Terus buat harga ya. Buat harga kita, kita apa nanya, emang konsepnya itu kampanye ya. Jadi ini gak mengambil untung yang terlalu besar gitu. Yang terlalu besar, jadi ini kalau buat kaos, untuk site ini, ya untuk saat ini 80 ribu, 85 ribu, yang buat tangan panjang gitu ya. Untuk jaket dulu, karena kita beli 150 ribu, 125 ribu, ya. Bisa di-check kok di web. Di webnya siapnya kemangi gitu kan. Kalau di Instagram bisa dilihat di Macro for ID. Ya, ya. Tapi misalnya siap aja sebenernya. Kaminat, misalnya suka, untuk beli, ya udah kita kirim. Terus, ya udah. Istilahnya, Macro for ID ini sebenernya udah berdiri lama ya. Sebenernya, istilahnya aku cuman limpahan owner gitu kan. Dulu udah pernah berdiri tahun 2009, tahun 2010, sama ke Semarang lain gitu kan. Dan sekarang, kebetulan aku sama Mas Irvan yang mengurusi gitu. Terus, ya, kita gak pengen stop lagi ya gitu. Kita gak pengen stop lagi buat mengkampanye-kan Macrofenya, produk kita gitu kan. Terus, kita tetap mempertahankan gitu. Kita tetap bikin produk lagi, lonceng-klancing lagi, kita jual lagi. Sampai sekarang gitu. Tidak, yang dadinya sempat down, sempat berlalu lagi. Terus, ya. Bisa maju gitu. Bisa maju dilihat dari banyaknya orang-orang yang berwirausaha di dalam lugar. Seperti itu adalah sempat down. Yang kedua, mulailah gitu. Mulailah, seenggaknya walaupun teman-teman gak bisa mendapatkan untung secara ekonomi gitu. Teman-teman bisa mendapatkan keuntungan dengan pengalaman dan ilmu. Jadi, ya, jatuh bangun itu dilawan. Pasti yang namanya berwirausaha juga pasti ada rugi, pasti ada untung, pasti lebih lagi, datang lagi, naik lagi. Ya, di situ pengalamannya, di situ ilmunya. Nah, dari ilmu sebut mungkin bisa teman-teman dapat pengalaman baru yang bisa teman-teman kembangkan untuk melakukan kegiatan lain. Jadi, mulailah berwirausaha. Mari berwirausaha untuk FPIK yang lebih bermanfaat.